Halo assalamualaikum jumpa lagi sama aku Fiknah kali ini aku bikin salmon grill mushroom sauce ini enak banget sumpah asli bikinnya mudah nggak ribet-ribet bahan yang dipakai pun gampang semua bumbu-bumbunya ringan tapi hasilnya mantap ini aku baru dua kali nyoba ini dan rasanya enak banget jadi ketagihan pengen sering-sering nyoba ini buat sarapan atau buat makan malam rasanya nikmat Halo assalamualaikum jangan lupa like comment sama subscribe ini langsung saja bahan-bahannya ikan salmon tentunya beras kasih perasan jeruk nipis bisa saya pakai jeruk lemon ini aku pakai lemon karena memang punyanya jeruk lemon aku pakai setengah jeruk lemon aja setelah perasan lemon taburkan garam secukupnya aja aku pakai garam halus setelah itu lada hitam ya ini karena tangan aku pegang kamera jadi nggak nggak bisa nge-shoot karena taburannya dan ini dia setelah ditaburkan lada hitam setelah ini kita balik buat kita taburin ke sisi sebelahnya biar merata marinasi ini nggak usah lama-lama sekitar 10-15 menit juga nggak papa habis itu nanti kita ulangi kita masak kita ulangi prosesnya kita taburkan garam lagi dan lada hitamnya minyak aku kasih banyak-banyak biar mantul lebih banyak lebih enak sambil kita marinasi ikannya aku siapkan bahan-bahannya pakai sayuran wortel dan brokoli secukupnya 2 sendok makan tepung terigu yang udah aku larutkan dengan air susu cair fresh milk kemudian bawang bombay sama bawang putih aku enggak ada bawang bombay aku pakai bawang merah India bawang merah besar kemudian jamur yang sudah aku potong-potong Oke langsung ke cara masaknya ini kita siapkan pennya kita panaskan kemudian kita taruh ikannya dan di sebelahnya aku langsung masak pakai dua dua pen dan ini yang buat masak sausnya pakai margarin kita lelehkan margarinnya dulu sekali masak dua langsung beri ini udah aromanya setelah margarinnya mencair kita tumis bawang merah dan bawang putihnya kalau pakai bawang bombay lebih harum tapi karena aku adanya bawang merah enggak papa tapi enak juga untuk berapa-berapanya itu selera kalau aku ini teman pakai bawang merah satu gede bawang putihnya pakai limang siung di bingkang halus kita tumis sampai harum setelah harum kita masukkan jamur yang sudah kita iris-iris dan kita tumis sampai agak layu untuk balik ikannya hati-hati karena ikannya mudah patah baliknya sekali aja tapi ini aku kayak aduh pengen bolak-balik gitu jadinya suka patah kemudian nanti aku tambahkan sisi cair seberapanya terserah aja sekirak-kiranya aja kita aduk-aduk lagi biar merapa kita tambahkan setengah sendok teh garam satu sendok teh lo pasir dan secukupnya lada bibu setelah itu kita tambahkan tepung kerikir yang sudah diharuskan air kita aduk dan kita masak sampai agak menental atau airnya menyusit dan ini ikannya sepertinya sudah matang kita balik sekali lagi sekarang kita tinggal bagi airannya dan masukkan sausnya sudah matang sekarang kita tinggal bagi airannya dan ini aku rebus brokoli sama wortelnya tambah dengan sedikit garam sedikit aja rebus sampai mendidih aja nggak usah lama-lama biarkan dia masih agak keras oke kita waktunya setting yang ini kita taruh ikannya kita taruh tambahkan brokoli dan wortelnya setelah itu saus jamurnya dan yang terakhir saus sambal biar pedas bagi yang suka kalau aku suka pedas jadi aku tambahin saus sambal tentara ini sudah jadi sudah siap dinikmati dinikmati lebih mantap selagi masih hangat gimana gampang kan bagi kalian yang pengen coba silahkan langsung aja ini mudah praktis dan rasanya enak sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like comment share ke teman kalian dan subscribe terima kasih assalamualaikum bye 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 bye